Pekan kemarin muncul kabar Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa tolak jadi Cawapres Anis Baswedan. Dilansir dari Tribunews.com, sebelumnya nama Hovifah memang masuk dalam radar Cawapres Anis Baswedan selain Yanni Wahid, Ahmad Heriawan maupun Agus Harimurti Yudhoyono atau Wahaye. Kini nama Susi Kujia Stuti mencuat jadi Cawapres Anis Baswedan, bagaimana peluangnya? Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anis Baswedan mengunggah pertemuannya dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Susi Kujia Stuti, Selasa, 25 Juli 2023. Di akun Twitter Anis, Anis Baswedan, ada empat foto yang diunggah dan memperlihatkan kebersamaannya dengan Susi Kujia Stuti. Pada foto pertama, tampak Anis dan Kujia Stuti bercengkrama di tepi pantai pada saat senja. Kemudian di foto kedua, Susi terlihat menghidangkan makanan lobster kepada Anis. Selanjutnya, pada foto ketiga, Anis terlihat bercengkrama sembari tertawa bersama dengan Susi Kujia Stuti. Sementara foto terakhir, Anis dan Susi Kujia Stuti bersuah foto bersama di lokasi yang sama seperti di foto pertama. Tak hanya itu, Anis pun menuliskan caption bahwa pertemuan dengan Susi adalah layaknya pertemuan bersama teman lama. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa ketika bertemu dengan teman lama harus selalu berbincang. Ketemu teman lama itu ngobrol, ngobrol, dan ngobrol. Pindah tempat, ngobrol. Pindah tempat lagi, ngobrol lagi. Teman begitu juga kan, tulis Anis dalam unggahannya. Susi juga mengaku ada banyak topik yang dia perbincangkan dengan Anis Baswedan. Ngobrol macam-macam, salah satunya saya sedang sibuk bikin minyak kemiri, tutur Susi. Saat dikorek lebih dalam soal obrolan keduanya, Susi enggan menyampaikannya kepada publik. Terlalu banyak, jadi lupa, ungkapnya. Sementara, Anis menceritakan momen pertemuannya dengan Susi Kujia Stuti. Alhamdulillah baru saja selesai pertemuan dengan teman-teman relawan di Kabupaten Pangandaran. Sebelum itu, saya kemarin ke rumah Bu Susi, Kujia Stuti, ucap Anis. Dia membeberkan, pertemuan dengan sahabat lamanya itu berlangsung sejak sore hingga malam. Kemudian dilanjutkan pada selasa pagi sambil jalan-jalan di pantai. Menurut Anis, dia berbincang tentang banyak hal dengan Susi, mulai dari lingkungan, pengerukan pasir laut, permasalahan yang dialami nelayan, serta kebijakan kemaritiman dan transportasi udara. Ketua DPP Nasdem Charles Meikiansyah menyebut pertemuan antara Susi dan Anis merupakan hal yang sangat menarik. Apalagi, keduanya adalah tokoh di bidang masing-masing yang diketahui oleh publik.